Sejumlah layanan publik termasuk di kantor Samsat Bandung Barat dan Satlantas Polres Cimahi, Senin pagi hingga petang kemarin dipadati warga. Membelaknya ribuan pemohon ini disebabkan sebagai hari kejepit nasional atau hard pitnas karena hari Selasa ini bertepatan dengan hari libur perayaan maulud Nabi Muhammad. Membelaknya warga termasuk pemohon terlihat di kantor perayaan Samsat Bandung Barat di Jalan Gado Bangkong. Sejak Senin pagi hingga petang, antrian warga sudah memenuhi loket-loket pembayaran maupun registrasi. Hal ini dikarenakan Senin sebagai hari kejepit nasional atau hard pitnas karena pada hari Selasa bertepatan dengan libur perayaan maulud Nabi Muhammad SAW. Sehingga seluruh pelayanan publik termasuk kantor Samsat reguler maupun online di tanggal merah ini libur. Kekhawatiran warga muncul karena jika telat membayar untuk pengurusan pajak surat tanda nomor kendaraan atau STNK bermotor tepat jatuh tempo tanggal 21 November akan dikenakan denda. Padahal karena bertepatan dengan hari raya besar atau libur, maka tidak ada denda bagi yang terlambat membayar pajak jika jatuh tempo di hari Selasa ini. Dan warga bisa melakukan pembayaran secara normal pada hari Rabu atau 22 November 2018. Ini PP yang terlambat membayar pajak jatuh tempat yang terlambat dibayar maupun hari besar maulud Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang layar pemangkut ditarik ke hari ini, tapi PP yang terlambat di jatuh tempatnya 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 di jatuh tempatnya. Di jatuh tempatnya 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 di jatuh Algi Muhammad Gifari, Bandung TV